Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa pandemi ini sudah hampir 15 bulan ya, menjak tahun 2020. Jadi artinya seluruh stakeholder pemangku pejabatan di Indonesia ini jauh lebih paham dan lebih mahir di dalam mengenali bagaimana karakteristik pandemi COVID. Karena bukan sesuatu hal yang baru. Artinya pemandangan itu akan berbeda antara Maret 2020 dengan Maret 2021. Demikian juga dalam pengelolaan tentu pasti berbeda. Dan kalau kita tarik ke belakang bahwa pemerintah sudah mengeluarkan berbagai regulasi dan instrumen di dalam rangka penanggulangan COVID-19. Kita lihat dulu bahwa ada PSBB. Dan kemudian kita lanjutkan dengan PPKM I, PPKM II. Tetapi semua yang dilaksanakan itu tidak maksimal. Tidak maksimal ini artinya regulasi dan implementasi dan ketaatan untuk melaksanakan apa yang diminta oleh regulasi itu tidak bisa menghasilkan outcome yang produktif di mana yang diminta itu adalah supaya 3M, 3T itu terlaksanakan baik. Artinya protokol kesehatan itu harus memang menjadi bagian dari perilaku masyarakat. Jadi PSBB, PPKM I, PPKM II sebenarnya intinya adalah bagaimana perilaku kesehatan tersebut ada di masing-masing individu. Tapi ini masih banyak yang ngabai. Kita lihat kemarin sewaktu libur panjang dan termasuk juga libur idul fitri, di mana Surat Edaran Satgas No. 13 meniadakan mudik, tapi lebih 1,5 juta orang yang mudik. Kemudian juga banyak peraturan yang mengatakan bahwa jangan ada kerumunan, termasuk juga dari PPKM Mikro bahwa kerumunan tidak boleh di daerah wisata, di pasar, ternyata terjadi juga. Dan kemudian juga berbagai kejadian-kejadian khususnya juga pekerja migran Indonesia. Ya, sebagian besar memang pulang melalui jalur resmi, tetapi ada kalanya juga mereka masuk dari jalur-jalur yang memang tidak diketahui, sehingga tiba-tiba juga sudah masuk ke Indonesia. Jadi semua ini yang membuat akhirnya terjadi lonjakan kasus. Karena kita ketahui bahwa virus ini menular dengan droplet, bahkan kadang-kadang juga seperti airborne. Tetapi yang terjadi adalah kalau dua orang diantaranya mereka sudah terinfeksi dan kemudian mereka tidak memakai pelindung, maka terjadilah proses penularan. Jadi kalau Maret 2020 penularan itu adalah imported cases, sekarang itu dia sudah menjadi community, sudah dikeluarga. Dan yang memperberat lagi adalah bahwa sudah ada varian baru masuk. Kedati Januari kemarin kita sudah masuk vaksinasi, ternyata varian baru ini juga membuat problematika di dalam penanggulangan. Kenapa? Karena masa inkubasinya lebih pendek dan kemudian juga klinisnya juga semakin memburuk. Jadi itulah yang terjadi sekarang peningkatan kasus. Dan kasus itu kita lihat secara berbondong-bondong hadir di berbagai rumah sakit. Baik rumah sakit vertikal, rumah sakit umum daerah, maupun rumah sakit swasta lainnya yang ditunjuk pemerintah. Tapi kehadiran mereka di rumah sakit ini sebenarnya ada, ada mismanagement-nya. Mismanagement-nya itu adalah di dalam penanggulangan pandemi sebenarnya bukan urusan rumah sakit yang harus dibereskan. Yang harus dibereskan itu adalah sektor di Hulu. Jadi PPKM skala mikro itu sebenarnya diimplementasikan di Hulu dalam rangka untuk melakukan kontak tracing. Nah kontak tracing ini tujuannya adalah untuk memisahkan mana orang yang terinfeksi atau sudah terkonfirmasi yang bergejala dan mana yang kontak erat. Oleh karena itu kontak tracing di daerah Hulu, di desa, di kelurahan tidak boleh turun kapasitasnya. Ini harus dikerjakan semaksimal mungkin. Jadi sepanjang kontak tracing turun, maka kita tidak bisa memisahkan secara maksimal mereka yang terinfeksi, mereka yang bergejala, dan mereka yang terkonfirmasi. Yang kedua, bahwa di sektor Hulu, di desa, di kelurahan harus terjadi adanya isolasi dan karantina. Siapa yang diisolasi, mereka yang bergejala, mereka yang terkonfirmasi. Siapa yang dikarantina, mereka yang kontak erat. Nah bila mana mereka dilakukan isolasi, ataupun di karantina, tidak boleh dibiarkan sendiri. Harus ada pendampingan. Kenapa? Karena belum semua warga mengenal kejala. Belum semua warga mengenal perjalanan penyakit. Sehingga perlu pendampingan. Oleh karena itu, di dalam PPKM Skala Mikro, ada namanya Posko Desa, Posko Kelurahan. Posko ini dipimpin oleh Lurah, Posko ini dipimpin oleh Kepala Desa. Dia didampingi oleh Babinsa dan oleh Babim Kaptif Mas. Dan dalam perjalanannya, Puskas Mas harus banyak berperan. Banyak berperan untuk mendampingi Posko Desa dan Posko Kelurahan. Kenapa? Karena Posko Semaslah ahlinya untuk melakukan kontak tracing. Posko Semaslah yang menguasai bagaimana melaksanakan testing. Dan Posko Semas juga lah yang harusnya bisa mendampingi mereka yang isolasi mandiri, mereka juga yang dikarantina. Kalau seandainya mereka isolasi dan karantinanya terpusat, mungkin pemerintah sudah bisa menyiapkan tenaga kesehatannya. Tapi kalau itu di desa dan kelurahan, mestinya Posko Semas. Tapi apa persoalan? Persoalannya adalah, Posko Semas itu pekerjanya banyak. Dia melaksanakan vaksinasi, dia mengurus ibu dan anak, dia mengurus ibu hamil, belum lagi mengurus tuberkulosis. Ini juga harus menjadi pekerjaan rumah. Dan kemudian juga bahwa Posko Semas itu mengurusi kesehatan preventif, kesehatan promotif. Nah, kemudian disuruh mendampingi. Tentu waktunya akan berkurang. Apalagi kalau semua tenaga di Posko Semas harus melakukan kontak tracing. Jadi artinya Posko Semas akhirnya kekurangan tenaga. Nah, oleh karena itu memang Satgas COVID-19 di tingkat Kabupaten Kota harus banyak berperan untuk mendukung ini. Karena sepanjang kontak tracing tidak bisa dilakukan dengan maksimal, kemudian isolasi mandiri tidak didampingi, karantina yang ada di RT RW tidak bisa didampingi, inilah akibatnya mereka membeludak masuklah ke rumah sakit. Penyakit ini perjalanannya tidak langsung di fase 2, fase 3. Dia mulai terinfeksi, kemudian ada gejala ringan, kemudian setelah gejala ringan, dia masuk ke penyakit sedang berat dan seterusnya. Jadi perjalanan penyakit ini enggak tiba-tiba. Tapi apa yang terjadi? Semua ke rumah sakit sudah masuk dalam kondisi sesak dan kemudian demam. Jadi ini yang harus kita lihat di hulu. Jadi menyelesaikan masalah di hilir, menyelesaikan masalah di rumah sakit harus beres-beres di hulu. Terima kasih telah menonton!